Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel BAYU SCD Terima kasih buat dulu-dulu yang suka klik dan nonton video ini Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit Bagaimana dan proses pembuatan paku guninya lho ya Jadi kesempatan kali ini aku akan membuat video Proses pembuatan paku guni dari ngebur sampai masuk kursi Dan sampai ngecornya lho ya Oke jadi itu terus video nya lho ya Jadi kesempatan kali ini Menggunakan mesin DG Jadi ini mesin kurnya lho ya Nah nanti ini Kurnya masuk ke lubangnya itu lho ya Nah ini mau mengebur dulu lho ya Membuat lubangnya lho Dan kedalaman untuk lubang paku guni ini Kurang lebih sekitar 50 sampai 60 meter lho ya Nah jadi ini mesinnya ini Itu yang di tengah itu Itu panjangnya 3 lapis lho Jadi di dalamnya itu nanti ada keluar boom lagi Keluar boom lagi sampai 3 lapis Kurang lebih seperti boomnya krim ya lho Oke jadi ikuti terus lho ya Nah ini proses penggurannya lho ya Menggunakan mesin DG lho Ini kurang lebih beratnya sekitar 100 sampai lho ya Ini buat keringnya Oke jadi seperti ini lho ya Proses penggurannya itu Dan matanya ini berukuran sekitar 1 meter setengah lho Tingginya matanya Nah ini basementnya lho ya Seperti yang pakai montak lock Seperti lock-lockan kutu lho ya Dan matanya Terima kasih telah menyesumkan Oke Setelah Oke lho jadi ini besi yang nanti dimasukkan ke lubangnya tadi lho ya jadi seperti ini besinya dan ini panjang setiap lonjernya itu 12 meter lho ya jadi seperti ini lho ya nam namanya dan itu yang kuning itu nanti buat pengetesan paku bumi nya jadi kurang lebih seperti ini lho pembuatan besi nanti dimasukkan kedalam dan besi ini menggunakan ukuran besi 16 dan ini besi 25 lho ya di ini yang tengah ini besi 25 dan yang buat lingkarannya besi ukuran 16 nah jadi nanti ini dimasukkan kedalam lubangnya lho ya jadi kurang lebih seperti ini lho ya besi yang nanti dimasukkan kedalam lubangnya dan ini dikasih batu-batu gitu lho ya jadi biar gampang masuknya nah ini proses pemasangan batunya lho oke lho jadi ikuti terus videonya sampai selesai lho ya Nah ini dari dekat lho ya ini dari dekat mesin mesin nanti untuk ngetesnya lho oke lanjut ke pemasangan besi kedalam lubangnya lho nah oke lho jadi ini proses memasukkan besi kedalam lubangnya tadi lho ya jadi lubangnya tadi jibur sampai kedalaman 50 sampai 60 meter lho jadi sekarang besi yang tadi diram sekarang dimasukkan lho nah ini panjangnya 12 meter jadi dimasukkan kedalam lubangnya lho nah di tengah itu ada pipe nya lho ya buat nanti kabelnya buat nanti menghubungkan mesinnya tadi yang kuning dimasukkan tadi lho ya jadi orang lebih seperti ini lho proses memasukkan besi kedalam lubangnya ya harus pelan-pelan lho takutnya nanti tanahnya gambol boleh cepat-cepat oke jadi ini sudah sampai bawah terus disambung lagi dan ini sambungnya itu dikasih dikasih baut lho ya jadi setiap joinan atau setiap sambungan itu diikat menggunakan baut jadi lebih kuat lho ya kalau menggunakan baut kalau diikat kawat saja nanti takutnya lepas jadi ini disambung menggunakan baut nah setelah diikat menggunakan baut nah untuk pepnya tengah itu di welding lho jadi ini besi yang kedua lho oke lho jadi ikut terus videonya lho ya lanjut proses ngecornya lho ya oke lanjut oke jadi seperti ini lho ya proses mengecornya lho ya nah di kali di video kali ini ngecornya menggunakan green kobe 50 dulu lho ya jadi seperti ini lho ya ngecornya itu menggunakan pipe yang disambung-sambung sampai bawah lho ya jadi dikocok terus ini lho ya biar corcornya itu masuk dan air yang di dalam gelumpurnya itu biar keluar nah jadi itu pipenya dimasukkan sampai dalam gel ya jadi pipenya tuh selalu dibuncang lho ya lho dikocok biar corcorannya masuk ke paling bawah jadi nanti biar lumpur sama airnya itu naik kalau corcornya itu langsung dituangkan ke dalam lubang nanti itu tanah sama lumpurnya nggak mau nah yuk jadi corcorannya itu batasnya tapi kalau menggunakan pipe ini nanti itu corcorannya bisa langsung turun ke bawah dan menolak ah jadi seperti ini lho ya itu airnya keluar sama lumpurnya jadi harus dimainkan terus lho oke jadi kurang lebih seperti ini lho ya proses pembuatan paku geminya terima kasih buat temen-temen yang sudah klik dan nonton video ini sampai berjumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh